Intro Muhammad Syafiki 13 tahun adalah bocah yang tidak memiliki pori-pori kulit Akibatnya Vicky selalu merasa kepanasan karena tubuhnya tidak bisa mengeluarkan keringat Bahkan saat di sekolah, hampir setiap 10 menit Vicky harus keluar kelas saat proses belajar mengajar berlangsung Vicky harus membasahi kepala dan wajahnya di wastafel sekolah yang biasa digunakan untuk mencuci tangan Jika tidak segera membasahi kepalanya, Vicky mengaku sangat kepanasan dan tidak dapat berkonsentrasi saat belajar Kalau dibasahi kenapa? Panas, bilang kenapa? Panas, bilang kenapa? Kalau dibasahi rambutnya kenapa Vicky? Yang agak keras? Ibu biar tahu, gimana? Panas? Panas Kalau sudah dibasahi, dingin? Enak ya belajar, kalau sudah dingin Pengennya gimana? Pengen sembuh? Iya Pengen sembuh kan? Iya Pengen tidak panas terus ya? Namun kelainan sejak lahir tersebut dimaklumi oleh teman dan guru Vicky Sementara itu pihak sekolah memberi keringanan khusus pada Vicky Vicky diperbolehkan tidak mengikuti pelajaran sekolah yang dirasa malah menyakiti Vicky seperti olahraga Ya, adik Vicky ini sudah kelas 5 Beliau putera dari Bapak Haji Haji M Kami memang prihatin dengan kondisi adik Vicky Karena memang dari aktivitasnya adik ini ikut KBM dengan baik Mengikuti kegiatan pembelajaran, kegiatan olahraga Tetapi ada kendala yang setelah kami lihat, kami koordinasi dengan orang tua Ternyata adik ini menurut kita penyakit tidak memiliki pori-pori Sehingga seperti yang kita lihat ketika KBM berjalan Kegiatan pembelajaran di dalam kelas Adik Vicky ini hampir setiap 10 menit sekali Jadi dipastikan keluar untuk membasahi bagian tubuhnya Karena terasa panas Nah ini memang sudah kami berikan tolerasi khusus untuk adik Vicky Karena semangatnya belajar masih tinggi Meskipun dengan kondisi sangat terbatas seperti itu Terima kasih telah menonton!